Hormati Indonesia, Putin ucap terima kasih ke Jokowi. Tak peduli jika Zelensky hadir di KTTG 20. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTTG 20 dan beliau menyatakan akan hadir. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia. Indonesia semakin terkenal di dunia. Nama Presiden Jokowi semakin banyak dibicarakan oleh masyarakat dunia. Indonesia semakin disegani oleh dunia. Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia ini. Jika kita jalan-jalan ke negara orang, terus ditanya, Where are you from? I'm from Indonesia, balas kita. Bangganya kita luar biasa. Orang-orang akan mengingat kita punya Presiden yang bernama Jokowi. Saya ingin memberikan sedikit saran kepada para nyinyirikus atau kepada para pembenci Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo ini ya, bahwa sadar-sadarlah bahwa saat ini kita hidup di jaman Android, di mana segala aktivitas pemerintah, segala aktivitas Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo itu dapat dilihat dengan mata kepala sendiri oleh rakyat Indonesia. Jadi Anda tidak bisa memberikan suatu opini yang bertolak belakang dengan apa yang dilihat oleh rakyat. Anda tidak bisa menebar suatu opini negatif terhadap pemerintahan saat ini yang kontra dengan apa yang bisa dilihat sendiri oleh rakyat Indonesia dari pemerintahan saat ini teristimewa dari Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo. Tribunvideo.com Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan akan datang ke dalam konferensi tingkat tinggi KTTG 20 yang akan digelar di Bali pada November 2022. Putin mengaku tak peduli jika nintinya Presiden Ukraina Volodymyr juga turut hadir. Ia menyebut kedatangannya tersebut dilakukan untuk menghormati Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Seperti diketahui, selain mengundang Putin, Presiden Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Lavrov tak menampik bahwa Zelensky menjadi bagian yang tak diterpisahkan dari pertemuan apapun. Sehingga jika nantinya Zelensky datang dan melakukan pidato, pihaknya tak peduli. Rusia tidak peduli. Kata Lavrov soal kepastian apakah Zelensky akan hadir atau tidak. Akan tetapi. Lavrov mengedekaskan bahwa pihaknya selalu menghormati aksi negara tuan rumah. Tetapi jika selalu menghormati aksi negara tuan rumah Indonesia, kata Lavrov. Sebelumnya, kepastian kehadiran Putin diumumkan oleh ajudannya Yury Oshakov pada Senin 27 Juni. Yury Oshakov mengatakan Presiden Jokowi telah mengundang Putin untuk berpartisipasi dalam KTTG 20. Atas undangan tersebut, Oshakov menyampaikan terima kasih kepada Jokowi. Pasalnya, di tengah tekanan dari Barat Indonesia tetap mengundang negaranya dalam pertemuan tersebut. Kami telah menerima undangan resmi yang mana sangat penting. Mengingat tekanan yang telah dan masih dialami oleh Indonesia, ungkapnya. Kami berterima kasih kepadanya, Jokowi, atas undangan dan menyampaikan bahwa kami tertarik untuk berpartisipasi. Ungkap Yury Oshakov. Meski telah dipastikan hadir, namun detail kunjungan masih dipersiapkan. Yury belum bisa memastikan apakah Putin akan hadir secara langsung di Bali atau melalui video secara online. Tribun Wow.com Dengan judul nyatakan akan hormati Indonesia, Rusia sebut tak peduli soal kehadiran Zelensky di KTTG 20. Usaha Presiden Jokowi berhasil. Rusia kini siap akhiri serangan ke Ukraina, tapi ada syaratnya. Baru-baru ini hal keputusan mengejutkan dunia internasional dilakukan oleh negara Rusia. Bagaimana tidak sekarang yang diarahkan ke Ukraina oleh Rusia telah berimbas banyak untuk dunia internasional, termasuk Indonesia. Serangan Rusia ke Ukraina yang berimbas pada perekonomian dunia, pada perekonomian dunia disebut-sebut menjadi alasan utama Jokowi mengambil keputusan terbang ke wilayah konflik tersebut. Tak main-main. Dalam agenda lawatan ke Eropa tersebut, Jokowi berencana menemui Presiden Ukraina Zelensky. Bukan hanya Zelensky, Presiden RI juga bakal menyambingi Presiden Rusia untuk berkomunikasi dengannya. Hal itu dilakukan Jokowi demi mengungkapkan penghentian perang antara Rusia dan Ukraina. Di tengah kabar kedatangan Jokowi ke Ukraina dan Rusia untuk menemui dua pimpinan negara tersebut, muncul kabar akan berakhirnya serangan Moskwa pada Kiev. Baru-baru ini, sebuah kabar mengucut mengenai Rusia yang menyatakan siap mengakhiri serangan ke Ukraina. Melansir dari Kompas.com, meski menyatakan bakal menghentikan seorang serangan, Rusia meminta syarat pada Ukraina. Kremlin mengatakan pada selasa 28 Juni 2022 bahwa Rusia akan menghentikan serangannya segera setelah Ukraina menyerah, mendesakif untuk memerintahkan pasukannya meletakkan senjata mereka. Dmitry Peskov mengatakan pada wartawan bahwa agresi dapat berakhir hampir seketika apabila Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta memerintahkan para pejuang untuk meletakkan senjata mereka. Pihak Ukraina dapat menghentikan semuanya sebelum akhir hari ini, kata dia, sebagaimana dilansir kantor berita Rusia PAS. Kami membutuhkan perintah kepada unit nasional untuk meletakkan senjata mereka. Perintah kepada militer Ukraina untuk meletakkan senjata mereka. Tambah jurubicara Kremlin, Seraya menambahkan bahwa Kiev harus juga memenuhi daftar tuntutan Federasi Rusia. Sisanya adalah pikiran kepala negara Ukraina, ujar dia. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung selama 4 bulan dengan tidak ada pihak yang menyerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!